Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel UBY Karyanya Untuk membantu membangun channel ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe Di video ini kita akan mengenal lebih jauh mengenai lebah madu trigona Atau yang lebih dikenal dengan lebah madu kelancang atau lebah madu kelulut Lebah madu jenis ini termasuk jenis lebah yang tidak menyengat Dimana ukurannya lebih kecil dibanding dengan lebah lainnya Atau bisa dibilang dengan lebah terkecil karena ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lalat Lebah madu trigona biasanya hidup berkoloni Dimana satu kotak ini diuni dengan satu koloni lebah Yang didalamnya terdapat pemimpin koloni atau yang biasa disebut dengan lebah ratu Untuk habitat asli dari lebah madu trigona ini sendiri Lebih cocok di alam terbuka dimana kita bisa membuat vegetasi buatan Yaitu berupa tanaman yang berbunga Dimana tanaman tersebut tidak memperhatikan musim Sehingga lebah madu trigona ini dapat mencari sumber makanan Berupa nektar untuk membuat kolin atau madu itu sendiri Banyak manfaat dari budidaya lebah madu trigona ini sendiri Di antaranya itu dari segi nilai ekonomi Dimana madu trigona ini sangat memiliki nilai tinggi Atau harga dari madu ini sendiri memiliki nilai harga yang cukup tinggi Dibanding dengan madu-madu dari lebah lainnya Seperti dari madu abah abis Untuk harga satu botol kemasan air mineral sedang itu sendiri Dihargai dengan harga Rp 200.000-300.000 Untuk pembudidayaan lebah madu trigona Tidak memerlukan tempat yang luas Serta tidak memerlukan perawatan khusus Hanya seperti tadi kita hanya bisa membantu dengan membuatkan vegetasi buatan Yaitu dengan menanam bunga-bunga Untuk membantu sumber makanan dari lebah madu ini sendiri Untuk jangka waktu panen lebah madu trigona ini Biasanya bergeser antara 2 sampai 3 bulan Kita akan lihat di dalamnya Butiran-butiran ini adalah telur lebah trigona Dan yang gumpalan-gumpalan ini adalah kantong-kantong madu dari trigona Nah ini sudah bisa kita panen sebenarnya Banyak manfaat dari lebah madu trigona ini sendiri Yaitu diantaranya sebagai antioksidan bagi tubuh Sangat cocok untuk kita di masa pandemi seperti ini Karena membantu antibody kita Membantu imun kita agar tidak mudah sakit Dan bisa sebagai membantu regenerasi sel dalam tubuh kita Dan mencegah kerusakan sel-sel pada tubuh Itu tadi sekilas mengenai lebah madu trigona Jadi kita dapat membudidayakan lebah madu trigona di rumah Karena pembudidayanya tidak terlalu sulit Dan tidak banyak memerlukan perawatan khusus Sekian video ini Ada kurang dan lebihnya Mohon maaf Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya Terima kasih telah menonton